Hai semua, kali ini aku mau bikin sambal hijau padang Ini cocok kalian makan barengan sama nasi anget, ayam goreng, ataupun telur ceplok Pokoknya ini sedep banget Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai 4 buah cabai hijau besar, kalau ditimbang ini hampir 1 on Lalu 15 buah cabai keriting hijau, 1 buah tomat hijau, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3.4 sendok teh garam, 3.4 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 3.4 sendok teh gula pasir Disini aku udah didihkan air, aku akan rebus semua bahannya Cabai hijau besar, cabai keriting hijau, tomat, bawang merah, dan juga bawang putih Kita rebus semua bahan ini hingga matang Nah, kalau udah matang kayak gini, aku akan matikan apinya dan kita tiriskan cabainya Kalau cabainya udah gak terlalu panas, sekarang aku akan haluskan Disini aku halusinnya pakai chopper mitochiba CH200 Kalian bisa halusinnya sesuai selera, mau kasar ataupun mau halus Disini aku akan halusinnya kasar aja, karena sambal hijau padang identik dengan sambalnya yang masih kasar ya Nah, ini kita halusinnya sebentar aja, biar teksturnya masih kasar Kalau kalian gak ada blender atau chopper, kalian bisa ulek sambalnya ya Nah, ini udah cukup, jadi tekstur sambalnya masih kasar seperti ini ya Disini aku udah panaskan minyak, sekarang kita masukkan sambal yang sudah aku haluskan Kita masak cabainya hingga matang Masak menggunakan api kecil aja ya Kalau misalnya sambalnya kalian mau tambahin cabai rawit hijau, boleh banget Cuma karena di rumah aku lagi gak ada cabai rawit hijau, jadi aku gak pakai Nah, untuk yang nanyain teflonnya, aku pakai dari Stain, ini seri glow pan Kalian bisa cek di Instagramnya, atstaincookwear Kalau sambalnya udah harum, sekarang aku akan masukkan garam dan kaldu ayam bubuk Masukkan gula pasir Aduk lagi, gak tercampur rata, kita masak sampai matang Kalau sambalnya udah matang kayak gini, rasanya udah enak, udah pas, ini udah cukup, akan aku matikan aja apinya Dan sambalnya siap buat kita sajikan Nah ini dia, sambal hijau padangnya udah jadi Ini enak banget Semoga kalian suka sama videonya Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini